Sedara kita ke informasi lainnya, obat COVID-19 yang dibuat oleh Universitas Erlangga TNI Angkatan Darat dan BIN telah melewati uji klinis tahap 3. Menurut BIN, obat itu telah diuji kepada pasien positif COVID-19 di kluster secapa TNI Angkatan Darat dan hasilnya 85% sembuh. Deputi 7 Badan Intelijen Negara Wawan Hari Purwanto menyampaikan selai menyembuhkan 85% pasien COVID-19 di secapa obat itu juga digunakan di klinik BIN dan terbukti menyembuhkan pasien corona. Menurut Wawan, proses penyembuhan dari obat ini tergantung dari imunitas tubuh pasien. Pasien yang telah diuji menggunakan obat ini dapat sembuh sekitar 1-3 hari. Pihak BIN masih menunggu keputusan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BEPOM terkait izin produksi dan izin edar secara massal. Dan sekarang sudah mengalami masa uji klinis dan semuanya kita laporkan ke BEPOM. Di sana ada uji klinis dan terakhir ini adalah uji klinis yang ketiga, yaitu kepada penderita khususnya orang-orang saudara-saudara kita yang terkena infeksi. Antara baik itu di Erlangga maupun di klinik BIN sendiri maupun juga yang ada di sekolah secapa TNI-HD. Di sana ada 1.308 orang yang terkena dan sekarang 85% sudah sembuh. Demikian juga yang di klinik BIN juga semua sudah bagus. Demikian juga di UNER dan juga di rumah sakit-rumah sakit yang waktu itu kita kerjasamakan. Temuan obat COVID-19 oleh Universitas Erlangga, BIN dan TNI-AD menuai banyak pertanyaan terkait keamanan kandungan obat dan metode pengujian secara klinis. Ahli biologi molekuler independen Ahmad Utomo menyatakan, layak atau tidak obat COVID tersebut dikonsumsi masyarakat luas tergantung dari badan POM. Terkait obat COVID-19 UNER ini, Ahmad Utomo menyayangkan minimnya data hasil penelitian yang diungkap ke publik, termasuk komposisi peserta uji coba, mulai dari usia, tingkat gejala ringan hingga berat, dan penyakit penyerta. Penelitian Universitas Erlangga ini layak disebut obat COVID-19. Kalau dikaitkan layak atau tidak itu tentu adalah ranah dari BEPOM, karena BEPOM adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk memastikan obat yang beredar di masyarakat ini sudah lolos layak uji, dan itu kita akan tunggu pernyataan resmi dari BEPOM. Bahwa tim uji klinis dari UNER sudah melakukan evaluasi, sudah mendapatkan surat dari Komite Etik bahwa ini sudah layak untuk dilakukan. Jadi secara administratif seharusnya tidak ada masalah. Nah hanya saja memang dari data yang ada belum dilihat secara rinci bagaimana rancangan studinya. Tapi saya yakin seharusnya tim yang berwenang seperti BEPOM mestinya bisa mendapatkan data itu. Nah yang terakhir, apakah studi yang dilakukan pada tentara ini juga bisa diterapkan pada pasien awam? Jadi isunya bukan masalah tentara atau tidak, tapi bagaimana karakteristik klinis dari pasien tentara yang diuji. Jadi misalnya kita perlu tahu, dan ini tidak dirinci dalam studi UNER, bagaimana rentang usia per kelompok yang diuji. Apakah ini usianya itu muda itu antara usia berapa dengan usia berapa. Jadi ini perlu kita ketahui juga. Sementara itu terkait obat COVID temuan UNER, BIN dan TNI AD, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BEPOM, Penika Lukito, dikutip dari laman detik.com, hanya memberi komentar, akan ada penjelasan dari badan POM terkait obat COVID temuan UNER, BIN dan TNI AD. Sebelumnya, TNI AD, Badan Intelijen Negara atau BIN dan Universitas Air Langga, menyatakan menemukan obat anti-COVID-19 yang telah lolos uji klinis tahap 3. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa, menyatakan akan mengajukan permohonan izin edar obat COVID-19 ini kepada Badan POM pada hari Rabu mendatang. Kita bisa menurut, sebetulnya itu saja, kita sudah punya jadwal dengan Kepala BEPOM besok di Rabu dalam perangkat mempercepat permohonan izin edar obat ini. Kita tunggu hasil pertemuan TNI AD dengan Badan POM terkait izin edar obat COVID-19 buatan UNER, BIN dan TNI AD ini pada Rabu mendatang.